Hei mantaman, ngiri gak sama casing HP baruku? Keren banget emang. Yap. Aku harus ngalahin casingnya Lana. Mari mulai dengan casing bening. Lalu lapisi cat warna putih. Gak perlu terlalu tebal. Yang penting cukup untuk jadi lapisan dasar. Begitu kering, lapisi dengan kuteks bunglon. Tetesin aja kayak gini. Lalu ratakan pakai kuas. Kalau bisa, ngecatnya satu arah ya. Nanti hasilnya kayak gini. Lalu lapisi lagi dengan kuteks bening. Kayak gini. Begitu kering, tekan sebentar. Lihat perubahan warnanya. Oke, nanti ketemu habis kelas ya. Oh, casing HPmu beli di mana? Ini bisa ngebaca suhu ya. Ini casing terkeren sedunia. Pelajaran usai saatnya ambil ponsel. Ayo mulai internetan lagi. Ambil punyaku, ah. Tapi gimana cara nemuinnya? Gimana kamu tahu itu punyamu? Eh, mama. Halo? Eh, untukmu. Halo? Ini untukmu, Kylie. Halo? Hai, Mami. Oh, oke lah. Semua ponsel mirip-mirip. Ada punyaku enggak? Dapat. Tinggal kita berdua. Uh, selfie ini serem amat. Yang ini lebih parah. Kurasa masalah terpecahkan. Ini enggak boleh terulang lagi. Potong spons kecil-kecil begini. Lepaskan casing ponselmu. Dan lukis dengan kuteks favoritmu. Paling bagus diacak begini. Dan tentu yang berkilau juga. Ambil spons dan tekan-tekan semuanya. Lihat warnanya bercampur? Ulangi prosesnya beberapa kali. Dengan begitu akan didapat tekstur yang keren. Ambil tusuk gigi. Dan gunakan untuk mencipratkan kuteks putih. Keren banget, kan? Lalu tekan-tekan sekali lagi. Terakhir. Lapisi dengan kuteks bening. Yang banyak. Terus ratakan deh. Kini tinggal tunggu kering. Dengan begini selfie jadi lebih seru. Oh, hey. Seriusan nih. Kayaknya kamu memulai tren baru, Olivia. Susahnya mau jadi unik. Hari Sabtu nih. Saatnya ngemil seharian. Hmm, hmm. Adam. Uh, lagi kucil banget. Oh, ntar kusapu kok. Hmm, udah fresh kan ya? Halo, babe. Oh, kius banget. Semoga dia gak lihat termahannya deh. Biar tetap aman. Jangan banyak gerak. Uh-oh. Waduh. Nampol bener. Kepalaku jadi nyut-nyutan. Adam. Masih online gak nih? Yah, mati. Nyebelin ih. Aku punya triknya. Biar ponselmu gak jatuh ke wajah, pasang ikat rambut di casingnya begini. Taruh lagi ponselnya. Mirip handle HP kan? Halo, Adam. Maaf ya, tadi kepencet. Ponselmu aman deh. Gimana aku bisa hafal semua ini? Ulangannya dua jam lagi. Hmm, makan mie biar pintar. Kamu gak mau nyari alas dulu? Hah? Waduh, HP-nya Lana. Dia bisa marah nih kalau tahu. Dia datang. Adam, liat HP-ku gak? Apa? Makanmu berantakan banget sih. Lihat nih HP-ku. Iuh. Gak sengaja, Lana. Wow, tapi kalau dilihat-lihat, aku ada ide. Bentar ya. Siapa sangka mie bisa menjadi seni. Tapi jangan pakai mie yang lengket. Kita bikin sendiri. Keluarin klei hias ke alat sunti. Bentuknya belum mirip mie. Tunggu aja. Ambil casing HP plastik bening. Lalu keluarin permennya kayak gini. Mirip mie ramen, kan? Makin meliuk, makin mirip mie asli. Tambahin hiasan kayak telur ceplot. Tambah daging juga boleh. Hei, maaf. Ia tadi gak keangkat. Wuh, keren banget. Itu mie yang tadi ku tumpahin. Eh, dan ini mie-ku. Mie casing HP-ku lebih kelihatan enak. Halo, Nek. Sudah sejam aku gak buka IG. Gawat. HP-ku harus segera di cas. Kabelnya tadi di sini. Wow. Kabelku digigit monster apa? Masa aku gak bisa nge-cas? Kondisinya parah banget, ya? Eh, copot. Eh, copot. Ellie. Nenek gak denger kamu pulang. Ada apa? Kamu nangis karena kabel? Nenek ambilin ya, cu. Nangis gitu cuma karena kabel ini. Kayaknya, Nenek bisa mencahin masalah ini. Nih, coba pake alat Nenek. Untuk kiat ini, kamu harus menambah lubangnya. Lihat sedotan ini? Gunting di tengah supaya terbuka. Lalu, bungkus bagian kabel yang sobek. Harusnya ukurannya pas. Mantap! Agar tetap di tempatnya, panasin sebentar pake hair dryer. Lalu, ambil benang. Dan ikat simpul di bagian atas kabel. Terus ulangi sampai berbentuk pola. Lalu, lanjutkan dengan warna berbeda. Warnanya serasi banget, kan? Kalau sudah jadi, desainnya pasti keren. Jangan lupa simpul juga di bawahnya. Sip! Lalu, potong benang berlebihnya. Selesai, deh. Kabel casan baru. Saatnya ngecas HPku. Aduh, bisa nggak ya? Berhasil ngecas. Makasih, Nenek. Aduh, mimpi indah, Nek. Sini, ku benerin selimutnya. Dan ini benangnya, kalau Nenek sudah bangun. Oke semua, tes dimulai sekarang. Oke, aku pasti bisa. Perhatian guru sudah teralihkan. Saatnya senjata rahasia. Balikkan penghapus. Dan di situ jawabannya. Alva, ibu tak percaya sama kamu. Sini serahkan. Cara nyontekmu aja nggak pintar. Kasih yang lain juga. Oke, ini, ibu. Tempat pensil. Buku paket. Selotip. Ballpoint. Jangan kira ibu nggak lihat ponselmu. Serahkan itu juga. Tapi lihat, baterainya abis. Hmm, yaudah kalau begitu. Oh, kenapa kamu berhianat HPku, sayang? Tunggu. Kurasa aku ada rencana. Oh ya, ini bakal keren banget. Aku butuh ponsel dan foto ponselku. Potong bagian kameranya. Dan masukin contekannya. Ukurannya harus kecil. Tapi aku juga bisa melipatnya jadi dua. Cukup setetes lem di belakang lembar contekan. Dan tempel foto lensa di atasnya. Pastikan dipasang dengan pas. Sempurna. Contekanku rapi tersembunyi. Aku siap ikut ujian. Tersembunyi dari pandangan biasa. Kasih ya. Tunggu sampai guru gak ngeliat kesini. Dan inilah contekanku. Tes ini bakalan mudah. Pertanyaan pertama beres. Oh, ini beneran beres. Oh, ini beneran berhasil. Dan beres. Aku akan langsung menutupmu. Berhasil. Aku udah selesai ngerjain tesnya. Hmm, lihat saja. Kamu pasti gagal. Oh, yang ini bener. Pertanyaan kedua juga. Malah semuanya bener. A plus lagi. Kamu gak nyontek, kan? Enggak, Bu. Baterai ponselku kan habis. Pertanyaan kedua.